Pakar militer Litovkin menyatakan Ukraina menggunakan koridor botir laut hitam untuk menghancarkan serangan teror di jembatan dunia. Menurut Litovkin, Ukraina menggunakan kapal sivil untuk mengangkut senjata tersebut. Dilaporkan Ukraina memanfaatkan pasar gelap untuk mendapatkan pasukan senjata itu. Selain menggunakan koridor botir laut hitam, Ukraina juga menerima senjata yang dilapisi biji-bijian. Lantas beberapa senjata itu digunakan untuk melancarkan serangan teroris di jembatan Crimea pada Senin 17 Juli 2023. Seperti diketahui, jembatan Crimea menghubungkan daratan Rusia dan Crimea. Bahkan disebutkan kejadian tersebut merupakan kali kedua jembatan Crimea diserang usuh. Kendati mengalami kerusakan namun fasilitas tersebut tak separah serangan pertama pada Oktober 2022.